Pajak yang dibayar oleh masyarakat untuk kekayaan mereka pribadi. Kondisi inilah yang membuat mantan ketua PBNU, Said Akhil Siraj kembali mengultimatum pemerintah untuk serius mengawasi pegawai DJP agar bekerja dengan benar. Jika penyelewangan masih terjadi, bukan tidak mungkin dirinya meminta warga NU untuk tidak membayar pajak. Meski demikian, Said Akhil masih percaya pemerintah akan bersikap tegas dan juga benar-benar berpihak pada masyarakat. Gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gue, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani membenahi perilaku pejabat dan juga pegawai dirjen pajak. Ibu Sri Mulyani juga punya PR besar terkait 13.000 karyawan pajak, terutama para pejabat yang belum melaporkan. Harta kekayaan, kan ini kacau banget ya. Jadi, buat Ibu Sri Mulyani, sebelum menuntut rakyat untuk patuh terhadap pajak, lebih baik dibenahi dulu. Dirjen pajaknya, pegawainya, pejabat-pejabat pajaknya dibenahi dulu. Bagian ya guys yang gue aneh dari Sri Mulyani, kenapa dia itu terlalu memanjakan pegawai serta pejabat dengan gaji-gaji yang pantas, belum lagi bonus yang sampai ratusan juta. Ini nih, salah satu sikap pemborosan yang bikin geram rakyat Indonesia. Yang bayar pajak, yang lapor SPT rakyat Indonesia, tapi kok ya yang dapat bonus sampai ratusan juta, pegawai pajaknya gitu. Daripada duit rakyat dihambur-hambur kayak gini, kenapa nggak dipakai buat bangun sekolah di pelosok yang masih pada rusak. Jalanan-jalanan serta jembatan-jembatan di daerah-daerah setelah pelosok-losok di Indonesia. Makanya pantas aja kelakuan pegawai serta pejabat pajak. Pada doyan hidup, hei dong. Pada doyan pamer, kekayaan di sosok. Pada rakyat Indonesia masih banyak yang hidupnya masih susah. Harusnya rakyat dulu dong, Bu, yang diperhatiin. Jangan anak buahnya terus yang dimanja. Pantes aja pada doyan pamer hidup, hei dong. Orang dimanja terus sih, mesri mulia. Untuk kesejahterahan buat rakyat. Utang negara itu dibayar, bukannya direbatin terus. Cie, yang mau bikin donasi, Cie. Donasi 50 miliar. Donasi untuk bayar utang ini. Kayak apa duitnya 50 miliar? Jom, kalau mau bikin donasi, kabar-kabarin ya. Berbantu-bantu. Jangan harus tahu dong. Kamu mikirin utang negara, sampai lupa mikirin utang junjungan lu sendiri. Jangan dilupain utangnya junjungan lu. Tahunya negara utang, negara utang, tapi junjungan lu dilupa. Jangan begitu. Kalau sama-sama doyan utang, udah usah banyak ngomong. Paham maksud saya, Jang. Berita menyedihkan datang dari tanah air. Sejumlah calon jemaah haji pilih mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahu lagi deh mau komen apa soal haji ini. Orang tua saya sudah daftar haji itu kira-kira 11 tahun yang lalu. Dan porsinya itu 2024. Karena orang tua saya sudah lanjut usia. Akhirnya beberapa tahun yang lalu. Ditambahlah umurnya makin tua. Agar katanya bisa lebih cepat berangkat. Terus ternyata tahun kemarin. Ada pembatasan usia karena covid dan lain-lain. Akhirnya gagal berangkat. Terus tahun ini. Kalaupun seandainya bisa berangkat ya. Ternyata harganya selangit. Kami ini para petani. Kami Mendaftar haji itu bukan karena kelebihan uang ya sebenarnya. Tapi karena keinginan besar kami. Terus salah satu orang tua saya sebenarnya salah satu yang sudah meninggal. Yaitu ibu saya sekarang tinggal bapak saya yang mau melanjutkan hajinya. Sedangkan ibu saya sudah meninggal. Ketahu lagi mau komen apa. Dengan permasalahan negeri kita ini. Beras mahal. Ada perubahan peraturan sektobok dan lain-lain. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Tapi ya saya jadi bingung begitu. Assalamualaikum. Di umurnya Pak Prabowo yang sudah sepusat itu sudah waktunya lah Pak Prabowo itu istirahat. Di umurnya yang sudah tua Pak Prabowo aja sudah ganting. Masih ganting lah pokoknya ya. Tadi katanya persaingan untuk anak bangsa. Ya Pak Prabowo karena sudah tua sudah waktunya Pak Prabowo menjadi bapak bangsa. Masih gantung kalau ngeliat ini pasti nangis para mak jreng. Hai ajeng putih 16 ketemu lagi di akun saya yang baru. Karena setelah nge-step kamu terakhir akun saya dihapus permanen oleh TikTok. Tidak apa-apa saya hilang satu tumbuh serib. Jangan aku step lagi ini fitimu. Saya enggak akan berhenti untuk nge-step kau. Untuk menyelah kau. Untuk menyangkal kau. Boleh enggak sesekali kau jangan ngomong. Cebong-cebong akan nangis kalau ngeliat ini. Tara mak jreng. Enggak ada kalimat yang lebih berpendidikan gitu. Yang lebih bermoral gitu. Kayaknya pantasnya akun kau ini yang diblokir TikTok permanen. Karena akunmu, TikTokmu kalau bukan mengelekat. Nyinyir, keluar-keluar, enggak ada yang lain. Dan kau hanya mau mengatakan bahwa Cawapres di elektabilitas paling teratas di kalangan kalian. Di kalangan kita mah enggak ada apa-apanya yang kau sebut AHI. Di kalangan kita mau dia elektabilitasnya teratas, terheboh, terwow. Kita enggak perlu keluar-keluar. Cukuplah nanti di pemilihan. Siapa yang duduk. Jangan sampai nanti ada lagi yang ngomong. Kalau kalah aku bunuh diri. Kalau kalah aku potong titik. Kalau kalah aku begini. Kalau kalah aku begitu. Tidak akan ada lagi yang menyembah di kau. Ya Allah. Segala macam. Selu aja, jeng. Misalnya cuma jadi Cawapres aja. Lu udah bangga banget. Masya Allah. Ajeng kute. Semangat ya ajeng. Semangat terus. Sampai ketemu lagi di konten-konten kau berikutnya. Oke. Akan ku cari terus kontenmu. Kalau lewat di brandaku, pasti kustit. Supaya neti-neti mengerti bahwa kuar-kuarmu itu tidak ada apa-apanya. Oke. Bye. Salam Projo.